Sorry ya, sorry gak bisa ngangkat teleponmu tadi gimana sayang? Enggak, enggak, enggak. Aku, aku kan terhat 3 kali tau. Waduh. 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 Nggak papa. Terus? Terus? Enggak papa. Terus? Aku kan tanya aja, nilisaku kok belom ada? Aku, aku tanyain ke Wanjai. Terus, tata yang Wanjai. Yaudah. Nunggu KTP ku ada. Terus, sedangkan KTP ku sama paspor kan di imigrasi Colundi. Enggak papa Seang. Enggak papa. Nunggu aja yang penting. Datamu kan sudah di proses toh? A-a, udah. Udah dari bulan 10. Gak apa-apa, gak apa-apa, memang seperti itu, visanya juga ditahan, gak apa-apa sayang Oh, kemarin kan aku tanya yang di Kaulunube, katanya, visamu sudah ada, sudah ready, tapi belum dibagikan, kamu tanya ke imigrasi wantai dulu gitu Gak apa-apa, mereka masih nahan, kasusmu selesai, mereka akan cari kamu Oh, berarti, kan aku takut nanti overstay atau gimana gitu, gak ada disangka ya mbak Enggak, kan datamu semua dipegang imigrasi Haa, jadi gak usah khawatir Oh, gak apa-apa ya mbak, ya Allah, aku semalam gak bisa tidur, mbak, aku tanggal 4 bis ini kan udah habis disabung Enggak, gak apa-apa sayang, gak apa-apa, gak usah khawatir, gak usah takut Haa, kecuali kamu tidak dipanggil sama imigrasi, mungkin kamu perlu takut Tapi kalau kamu dipanggil imigrasi, gak perlu takut Ngerti gak? Aku dari bulan ke-8, mbak, dari bulan ke-8 sampai sekarang, tiap bulan masih suruh itu, ke ganti kertas kuning itu, ke Kaulunube Kan saya sudah bilang, kamu pasti ganti kertas kuning setiap saat ya, bener gak aku ngomong dulu Waktu pertama kali kamu curhat di dalam ketakutan, kan aku sudah bilang Itu setiap bulannya kamu akan ganti kertas kuning, tanggal berapa datang lagi ke Kaulunbesan? Bulan ke-8, tanggal 26 Oke Sudah buka ya imigrasi? Kemarin tanggal 28, aku gak ke sana, mbak, terus diganti kertas kuningnya aja Dikanti kertas kuningnya aja Mulai bulan Agustus itu interogasi atau bulan Agustus sudah dikasih kertas kuning, dok? Kalau yang pertama ke sana, interogasi itu dari jam 2 sampai jam 8 malam Oke, terus habis itu dikasih kertas kuning ya? Setiap bulan cuma tanda tangan, udah pulang lagi, tanda tangan pulang lagi, gitu sampai sekarang Gak tahu kapan barisnya lama ya, mbak Yuni? Ada yang 3 bulan selesai, ada yang 6 bulan selesai, ada yang 9 bulan selesai, ada yang 1 tahun selesai Jadi, tidak tahu imigrasi yang punya ketentuan untuk mengeluarkannya atau tidak Tapi, pastinya, karena saya pernah nanya, kalau seorang pekerja, dan harusnya dia extend visa, renew visa, dan ternyata Karena punya kasus data ganda, apakah bisa tetap bekerja? Mereka bilang bisa Karena saya sudah menanyakan, dok Karena ikanku juga takut, nanti kalau tidak ada, terus kerja di sini, saya kena juga, gitu Enggak, 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 saya pernah menanyakan itu Saya pernah menanyakan itu, karena saya sebenarnya kan juga datang ke sana, nemenin, tapi mereka tidak menjawab saya secara langsung Jadi, kayak saya tuh nyuruh kamu nanya, dan anaknya pinter nanya Jadi, waktu itu kerekam, di mana kalau kerekaman sama pegawai kan enggak boleh ditunjukkan di umum ya Jadi, sededanya, kalian enggak perlu khawatir Karena kamu kan kasus, sayang Jadi, kamu tidak, tetap mau tidak mau, percaya tidak percaya, kamu dalam pengawasannya imigrasi Jadi, enggak perlu terlalu khawatir Malah imigrasinya takut kalau kamu overstay di sini, benar enggak? Bukannya kamu sengaja overstay kan? Iya, bukan, enggak Betul, betul, jadi enggak usah khawatir Anak Terus, kan, Mbak Yuni, nanti kan bulan 4 majikanku itu mau loihang, gitu Terus, saya suruh pulang cuti, gitu kan, dari 2016 saya belum cuti ke Indo, gitu Terus, itu datanya di situ, saya kira-kira bisa atau enggak, ya Karena umpahan sama duduk itu Oke, jangan berpikir terlalu jauh dulu Jalanin dulu Bulan 4 itu terlalu jauh Siapa tahu kasusmu bulan 2 selesai? Iya kan? Amin Jangan berandai-andai Saya doakan kamu kasusnya secepatnya selesai Dan tertasakuran, ya Boleh PT, ya Amin, terima kasih Terima kasih, Mbak Yuni Jangan terlalu takut dan khawatir Iya, iya Jadi, nanti malah jadi penyakit baru Ayo, ikhlas, no Semua orang itu punya cobaan masing-masing Samen pasti punya alasan kenapa samen ganti nama, iya kan? Iya, Mbak Yuni Disyukuri Ini Tidak semua orang mendapatkan cobaan seperti ini Jadi, enggak apa-apa loh Ini kesalahan kita dan konsekuensinya ya seperti ini Bener gak? Iya, iya, iya Bener, Mbak Yuni Iya Itu berarti kan kekhawatiran yang berlebihan Bener gak? Ntar auranya keluar gak jelas loh Jangan terlalu khawatir dengan sesuatu Jalanin aja dulu Bulan tak masih jauh Jangan mikirnya jauh-jauh Ntar malah ngeluh sendiri kamu Enggak, enggak sama Mbak Yuni Tetap semangat, tetap semangat Kamu pasti bisa Enggak, enggak Mbak Yuni gak Iya sayang Jangan terlalu khawatir Kamu pasti bisa Ntar tak syukuran ya Gimana, Mbak? Ntar syukuran Enggak Iya, iya bes Terima kasih Mbak Yuni gak terus syukuran sangat Monggo Oke, papai Setiap orang Setiap orang ujiannya macam-macam ya Jadi Kadang-kadang Susah juga untuk dimengerti Kenapa saya seharus seperti ini Kenapa Anda harus seperti itu Kekuatan seorang beda-beda Tapi saya yakin dan percaya Kamu pasti bisa Saat itu tertanam pada dirimu Saat itu tertanam di jiwamu Kamu mengatakan pada dirimu sendiri Bahwa kamu pasti bisa Semua akan baik-baik saja Saat kita down Saat kita terluka Kecewa Omongan kita jadi gak jelas Karena itu Kadang-kadang kita perlu Untuk mengundurkan diri Sesaat Sebelum kita melangkah Lebih jauh lagi Buat teman-teman yang di luar sana Yang saat ini sedang berjuang Dengan segala Problematika yang ada Saya cuma bisa membantu doa Agar kamu baik-baik saja Tuhan jamah dirimu Memberikanmu kekuatan Secara fisik Mental Dan financial Dan itu aja dari saya Kalau ada kata-kata yang salah saya minta maaf Tidak ada gading yang tidak retak Begitu juga dengan kata-kata saya Dan satu hal lagi yang perlu diingat Tidak Apes tidak Tercatat dalam kalender Jadi apes tidak ada dalam kalender Itu aja Dan kurang lebihnya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkat Tuhan mengalir atas kita semua Semoga semua makhluk bahagia Dan terima kasih